Saudara, dalam waktu delapan hari sejumlah pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dalam tiga kali OTT ini tercatat puluhan orang tertangkap. Jelang lebaran, KPK telah melakukan tiga kali operasi tangkap tangan. 6 April 2023 lalu, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Adil tersangkut tiga dugaan korupsi sekaligus. KPK juga menyita uang senilai 26,1 miliar rupiah. Berikutnya, 12 April 2023, KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direkturat Jenderal Perkereta Apian. KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Di antaranya, pejabat DJKA Kemenhub dan menyita uang senilai 2,8 miliar rupiah. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK Jumat malam. KPK menyita sejumlah bukti, di antaranya uang dugaan suap.